Intro Beginilah suasana kamar jenazah di mana jenazah pasangan suami istri ini masih dilakukan pemulasaran oleh tim dokter rumah sakit Trianda Korban masing-masing bernama Supriyadi, 58 tahun serta istrinya Leni, 42 tahun warga Kelurahan Bagelan, Kecamatan Tebing Tinggi Kronologis peristiwa tabrak lari ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor metik berpelat nomor polisi BK5282ABJ datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan Karena kurang berhati-hati saat mau mendahului kendaraan lain yang ada di depannya akhirnya sepeda motor korban bertabrakan dengan mobil truk tronton yang belum diketahui pelat nomor serta identitas pengumudinya yang datang dari arah berlawanan Menurut keluarga korban Ridwan pihak keluarga mendapatkan kabar keluarga mereka menjadi korban kecelakaan lalu lintas setelah mendapat telpon dari pihak kepolisian Berdasarkan keterangan keluarga korban saat itu berangkat dari rumah menuju kecamatan Pantai Cermin untuk mengobati orang sakit Berdasarkan keterangan dokter Martin Siahaan korban dibawa ke rumah sakit Trianda dalam keadaan sudah meninggal dunia Berdasarkan kondisinya pasangan suami istri ini tewas karena luka pecah di bagian kepala, perut, dan kaki Oke sedikit informasi Hingga saat ini, keluarga masih menunggu proses pemulasaran korban selesai ditangani pihak rumah sakit untuk selanjutnya dibawa pulang Sedangkan barang bukti kendaraan korban sudah diamankan pihak saat lantas Polres Serdang Bedagai di pos lantas sesi jenggi Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, AI News, melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati